Sementara itu ribuan buruh se-Sumatra Selatan akan turun ke jalan pada hari Senin mendatang guna meminta Pemprov Sumsel menyetujui kenaikan upah minimum provinsi UMP Sumsel tahun 2023 mendatang sebesar 13% atau hampir 400 ribu rupiah. Disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Buruh Sumatra Selatan, Ni Ukuba, aksi turun ke jalan akan dilakukan oleh para buruh rencananya pada hari Senin mendatang tanggal 21 November. Aksi ini dilakukan guna meminta kepada pemerintah untuk menaikkan UMP Upah Minimum Provinsi Sumatra Selatan 2023 mendatang sebesar 13%. Sejauh ini menurut Hermawan, Serikat Buruh taat aturan, Hermawan pun meminta kepada Gubernur Sumsel Hermanderu untuk kebijakannya menaikkan UMP Sumsel sebesar 13% karena tahun lalu UMP Sumsel tidak naik. Kalau dari buruh itu secara nyata kita sudah pastikan menolak karena kita anggota Dewan Pengupahan yang dari unsur Serikat Buruh juga itu ada 3 orang anggota itu tidak menandatangani rekomendasi dan tetap menuntut kenaikan upah minimum Provinsi Sumatera Selatan itu sebesar 13% dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Keinginan buruh menaikkan UMP 13% ini sendiri didasarkan sejumlah faktor diantaranya tingkat inflasi sebesar 6,7% serta pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan saat ini sebesar 5,2% Firman Hidayat, PAL TV